Kamen Rider RX Review Jadi Bandai melalui Sodo sudah mengeluarkan 3 series untuk Kamen Rider RX ini Namun saya hanya memiliki 2 series Kalau untuk Sodo yang RX ini Dari Sodo VS Ini bentuknya atau catnya masih kurang terlalu bagus Tapi pada saat awal rilis saya sudah cukup sangat puas Untuk detailnya, untuk artikulasi juga sudah banyak Namun yang kurang adalah bagian pinggulnya Itu kalau buat dinaikin ke motor itu kurang terlalu proporsional Terus senjatanya juga dapatnya bukan yang ini Kalau ini yang hitam ini justru dari Sodo X5 Kalau senjatanya si Sodo VS ini Dia malah yang lebih bagus yang sudah diwarnain Cuma tadi saya bikin video saya pasin sama yang ini Oke Untuk detail belakang juga sudah dicat sih Sudah bagus Nah ini adalah yang versi X5 Untuk detailnya Dia ada perubahan dari perut tuh Sama dari kepala Itu sudah berubah Untuk warnanya juga Sudah lebih gelap Jadi lebih keren Karena emang ini update-nya dari yang versi sebelumnya Nah untuk pedangnya ini Ini pedang milik Sodo VS Kalau yang ini Malah pedangnya yang hitam tadi Yang belum diwarnain Cuma saya tukar Karena kelihatannya lebih keren Dan untuk part tangan juga Dua-duanya dapat part tangan seperti ini sih Jadi Enggak terlalu banyak perubahan sih Kalau untuk part tangan atau artikulasi Kecuali kalau Apa namanya Dari penampilan Banyak sih perubahannya Pedang yang ini Dari X5 Sedangkan pedang yang ini Itu dari VS Saya berulang kali Harus bilang keren sih Untuk mainan Sodo ini Karena Harga 100 ribuan Itu udah keren banget Ini penampakan keduanya ya Yang Sodo VS dan Sodo X5 Lihat detailnya Banyak perubahan ya Dari belakang Juga banyak perubahan Atau update-nya Oke Itu tadi Review singkat sederhana Dari channel Benjegos Untuk pamer mainan Satrap baja hitam Yang saya miliki Dari cari Perubahan